Terima kasih telah menonton! Oke deh, kali ini tim Epic Vice telah merangkum beberapa proses pembuatan film yang menggunakan efek CGI di dalamnya. Stay tune ya! Everest Film yang bergenre petualangan ini mengambil setting gunung Everest. Siapa sih yang gak tau gunung tertinggi di dunia itu? Sepertinya terlalu beresiko apabila syutingnya bener-bener dilakukan di gunung bercuaca ekstrim itu. Tapi siapa sangka berikut kecanggihan teknologi CGI, pengambilan set lokasinya hanya dilakukan di dalam studio loh. Seperti adegan pendakian tebing yang curam ini. Ternyata hanya dilakukan beberapa meter di atas permukaan tanah. Wah, tampak seperti bener-bener nyata ya. Down of the Planet of the Apes Sequel kedua dari film Rise of the Planet of the Apes ini gak hanya menggunakan teknologi CGI aja loh. Teknologi lain yang disematkan adalah motion capture. Motion capture digunakan untuk merekam gerakan yang nantinya disinkronkan dengan model digital. Seperti si Pansu satu ini. Yang ternyata diperankan oleh manusia yang mengenakan kostum khusus saat pengambilan gambar. Kok bisa ya? Fast and Furious 7 Ada yang istimewa dalam pembuatan film aksi satu ini. Kecelakaan yang merenggut nyawa salah satu toko utamanya tidak kemudian mengubah alur cerita dalam film tersebut. Dengan kecanggihan teknologi CGI, mampu menghadirkan sosok Paul melalui rekayasa digital. Selain itu, juga banyak pengambilan gambar lainnya yang dilakukan di dalam studio. Seperti ketika mobil dijatuhkan dari atas pesawat dan melayang-layang di udara. You think you can get any better, huh? Here we go. Deadpool Let's Dance Film superhero yang penuh dengan aksi konyol ini juga dipenuhi dengan feel visual yang mendramatisir lho. Salah satunya ketika adegan Deadpool duduk di salah satu jembatan penyeberangan. Seakan-akan sekelilingnya merupakan kota yang berlenskit luas yang nyatanya tidak demikian. Berikut beberapa adegan di film Deadpool yang menggunakan kecanggihan teknologi CGI. World War Z Ternyata gak hanya film aksi aja yang menggunakan teknologi CGI lho guys. Nyatanya, World War Zombie yang bergenre horror juga gak luput dari manipulasi gambar. Film besutan sutradara Mark Foster menceritakan keganasan orang yang terkenal virus dan berubah menjadi zombie dengan jumlah ratusan bahkan ribuan. Namun, ribuan zombie itu ternyata hanyalah efek CGI yang begitu nyata. Bagaimana guys? Gak nyangka kan kalau adegan yang begitu nyata hanyalah sebuah efek dari kecanggihan teknologi yang bernama CGI? Terima kasih telah menonton!